Siapa sih ngasih parfum ini? Ayo pikir bareng-bareng Orang papa pancin mumet, rada mumet ini Tapi mari kita pikir bareng-bareng Ini adalah kerusatan Al-Firoq Atin Lebih gede Ganjarannya wong mumet Ketimbang sholat sunnah Seorang mumet ya Lembing kok mabun emang Si ngasih parfum siapa? Main kreng, tau main kreng gak? Lombok-lombok Caranya apa? Ceplik Apa? Sabrang Oh Anak ceplik, anak sabrang Aku nambah kerungu ini Bener aku nambah ngerti informasi ini Lewat wong Subang Sundaura, Jawaura Anak ceplik, anak sabrang Sabrang Kok bisa rasanya pedas? Gue sih nyuntik rasa gue siapa? Ayo pikir bareng-bareng jajal Kan mau nih ijo Loh kok bisa abang sih nge-chat siapa jajal? Ini sih dimaksud Mul Bifadlillahi wabirrohmatihi Wabidhalika falyafrohu huwa khurimimma yajma'un Bapak ini sholat gusti alora untung pak Bapak ini gak sholat pun gusti alora rugi Tapi sholat ikut duduk masalah untung rugi nih gusti Allah Tapi menung sana yang butuh gusti Butuh gusti Allah Kira-kira butuh gusti Allah apa ura? Butuh gusti Allah apa ura? Laku uri para gelam sholat Sempe-cempe Kinyong emang giserius banget kinyong Nanti lu alisnya gatuk ini Oh giserius emang aku ngomong Sholat jenengan gusti alora untung Bapak ini ora sholat pun ya ora rugi gusti Allah Allah tetap gusti Allah Tapi sholat ikut mergaman nung sana yang butuh gusti Mulanya kenapa ini semua syakban pengajian padal Yang diundangki bota cilik Wis cilik ireng tonggos maning bu Supaya kita bisa membedakan Mana wong pinter Mana wong cerdas Karena pun tan Pinter karo cerdas iku beda Halo Halo Pinter karo cerdas iku beda Busartina Pinter iku karena dibentuk Pinter iku karena belajar Pinter iku karena dilatih Tapi naik cerdas iku karena dibentuk Cerdas iku karena keadaan Wong naik tesi urib Iku nembe bisa mikir pinter Tapi naik wismati Nembe bisa mikir cerdas Nyontok pindah sebelumnya Nampak kurang arti Assalamualaikum Anu ngajirnya sampe jam neru subuh kan Pinter karo cerdas iku beda Pinter iku karena dibentuk Tapi cerdas iku sebab keadaan Wong naik tesi urib Iku nembe bisa mikir pinter Tapi naik wismati bisa nembe mikir cerdas Tak bukti kena geng nyontokon kore singe si urib Assalamualaikum Masih ampe kan Berarti urib ke Aku pengen jenengan jawab Singke penak bain bu Singke penak bain ya Antara ban bekas karo emas sekarung Iku lewi larang ban bekas apa emas Ah iku jawabannya wong pinter Jelas dong Ban bekas karo emas sekarung Esi lewi larang emas sekarung Iku jawabannya wong pinter Tapi ada orang gak bisa berenang Gak bisa ngelangi kecembulung empang Gelagepan ketilem Kon milih Antara ban bekas karo emas sekarung Kira-kira lewi milih emas sekarung apa ban bekas Nah iku jawabannya wong cerdas Pinter karena dibentuk Cerdas karena keadaan Wong tes si urib Orang mung pinter Tapi licik Liciknya wong si urib Kepingin ban bekasnya kecandak Mas sekarungnya digondol Tapi kalau wis mati Napas udah sampe tenggorokan Napas udah sampe kerongkongan Membelah bisa mikir cerdas Jebule Antara bandha karo sholat Penting sholatnya ketimbang bandhan Antara ngaji karo plesir hiling-hiling Lohi penting plesire apa sholatnya Penting sholatnya ketimbang plesire Tapi bisa mikir cerdas Begitu bareng wis ngelako Nima Ibu ini singguyu karo gak apa putu Sambil ngguyu ngomong Berarti keung sing lagi turunan Nang alam kubur lagi mikir cerdas Nek cerita bisa ngomong Pingin balik maning Urib kaya sampean Janji karo gustia lo pingin dandani ngamale Kepingin banda singgulang selangan Di sodako nakabeh Tapi kan skadung toro nang alam kubur Lo bisa menyat maning bu Maka kenapa hari ini pengajian karo bocacilik ireng tonggos Iki kekarapani panitia Kita gak cuman jadi orang pinter Tapi jadi orang cerdas Bahkyai Ngilmunya lebih tinggi ketimbangkula bu Wongkula sekuku irengi bahkyakula gak orang gada ilmu Bura-bura sekuku irengi kula Iki bocak kencur wingi sore Minyak blek lancung orang gepeng Kenapa mbak kiai tetap rawuh tanggung riki Kenapa mbak kiai tetap hadir Bahkan mau mendengarkan saya Beliau adalah orang-orang yang cerdas Di atas rata-rata manusia Kalo cuman mikir pinter Gak mungkin datang disini bu Karena beliau Sebelum sedok saja sudah berpikir cerdas Orang kaya tanggung ke bocana Ngomong salah tak selentik nang aku Kayak gitu maksudnya kiai Jadi saya ini masih santri Saya niatnya adalah sorogan Eh tau sorogan gak Setoran hapalan Haranenang pondok iku sorogan Jadi kula nyati maka Kalo bawa tanpa usia Tapi nyati kula sorogan kiai Nek kula seladik selentik tabok Kula ikhlas kiai Begitu kiai Tapi ngone nabok aja milih kiai Selentik kiai Kupingnya kiai Ano iki santri neusman dan perawan gede Jam birah Jam birah Jam Jam salapan Gimana cita jam salapan Mungkulamu gak mau jam sangat seperapat Iki jam sebelas Kurang patang menit Kok ngomongnya jam sangat Toma Minanas Kejebak sampean Toma Minanas kan Minteri wong Laku takun jam pirah Jam sebelas Ngakunnya jam sangat Berarti sampe Minteri aku Toma Minanas Bercanda Bercanda bu Neku karena saking senengnya Melungaji mumpung Nisbu syakban Nanti akhirnya jenengan Terpaksa ngebohongin saya Gak apa-apa Saya maafkan walaupun gak minta maaf Tadi saya berangkat dari rumah Jam genep pagi Jam 6 Jam 6 Saya pengajian dulu tadi dari Mana ya lupa Cikarang Cikarangnya berarti kabupaten Karawang Karawang Kecamatannya Cilamaya Wetan Desanya Cikarang Dari Cilamaya Saya pindah ke sini Dari sini langsung Besok pagi Dindramayu lagi saya Tetangga kabupaten Gak nanya Ya wiski Meketak letakna Nang aku Nekora takon Memang sampe gak takon Tapi saya lagi ngasih informasi Terima kasih Oh iya gak apa-apa Gak apa-apa Saya ini Anak suka guyonan Ketika diguyoni Ya jangan mangkel pak Begitu sifatnya Maka Alhamdulillah Saya ini joblo Tahan banting pak Tenang saja Mental saya udah Sekuat baja pak Maka Alhamdulillah Saya tadi Naik agak awal Dan ini memang sudah Berarti Jamnya Rang jam kurang Seperapat Subhanallah Sampai jam loro Ya aku Kalau ngaji ini Mungga jam sangat Kalau Praga Jam loro Aku tidak bisa Membayangkan Amplopet Dawannya Kayak apa Bercanda Maksudnya Sing dawang Amal pahalani Gitu maksudnya Aku Ngomong aja Nantang perkara Sampai Maka Alhamdulillah Tadi Pak Kiai Pak Kuhu Panitia Memohon Barukah doa Supaya ngurip-urip Masjid kita Yang katanya Masjidnya udah jadi lama Tapi masih punya utang Dan utangnya Minta saling pengertian Dari warga masyarakat Untuk marilah Masjid kita Tempat kita beribadah Agar supaya Dengan keikhlasan Dan buat ibadah Juga enak Maka mari kita Masyarakat Saling bahu-membahu Supaya masjid kita pun Enak ditempatin Biar Allah pun ridho Atas setiap amaliyah kita Amin Allah Inilah kami Warga masyarakat Desa Wanajaya Khususnya DKM Masjid Jami' Baitul Mutlaqin Saya minta tepuk tangan dulu dong Buat panitian yang telah berjuang Luar biasa Makasih Semangsun sangat Pengajian sukses Bukan dari banyaknya yang hadir Tapi pengajian sukses Adalah terlihat Setelah pengajian usai Apakah setelah pengajian selesai Ada akhlak kita yang lebih baik Dari sebelumnya Kalau masih sama Namanya rugi Lebih buruk dari kemarin Namanya celaka Maka kita diajak menjadi orang-orang yang beruntung Yang kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin Yang akan datang jauh Lebih baik dari yang sekarang Amin Allah Kita semua ditetapkan imannya Ditetapkan islamnya Ditambahkan ikhsannya Diberikan sehat panjang Yuswa 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 Yang manfaat Yang barukah Diberikan gurih Soleh-soleh Keluarga yang ahli ibadah Keluarga yang ahlul jannah Pungkasan Yuswa Kanti husnal khatiman Amin Allahumma Saya harap Jangan pulang terlebih dahulu Ada informasi dari panitia Pengumuman Pengumuman Dari akhirat Barang siapa Berangkat ngaji Belum dipimpin doa Gugupan Uweh kabumi Maka suaminya Maka suaminya Doa Dari Pak Kiai Panjaran pulang Dengan tidak ada halangan Satu apa Bisa bertemu lagi Di lain majelis Amin Allahumma Saya harap Dengan tertip Mohon 2-3 menit saja Duduk masih disini Doa yang nanti Akan dimamil Dari saya Dari saya awal sampai akhir Segala kekurangan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kaudah panitia Matur Sambasun Sangat Mudah-mudahan Kulapan Jastu Sagat Istiqom Nguripurip Masjid Baitul Mutak In Allahumma Uwisik Wanaf Sibit Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam